Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan dengan menggunakan armada bus sinar jaya Untuk kesempatan kali ini mod yang kita gunakan adalah mod dari ACKFM yang satunya adalah saya Dan untuk liverynya ini saya dapatkan dari grup ya Untuk kredit dari liverynya nanti saya tulis di kolom deskripsi Nah buat teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung Dan jangan lupa buat menyalakan lonceng notifikasi dan juga subscribe ke channel saya Oke buat teman-teman jangan lupa juga buat di like ya video ini Dan di share supaya bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya Oke langsung aja kita jalan-jalan ya Disini kita di map probolingo ini, Jawa Timur ya Dan untuk unit yang kita gunakan ini adalah unit skannya ke 450 cb ya Sehingga untuk sasisnya itu masih tergolem baru Dan sekarang itu yang lagi viral adalah ini ya Mersi yang sudah euro 525 445 kalau misalnya ya Atau 442 gitu ya Itu menggunakan jet boost 5 double decker Dan cukup keren karena untuk kisih-kisih mesin itu tidak hanya di bagian atas AC saja Namun untuk di bagian mesin itu juga terdapat model yang transparan ya Untuk Gias yang akan dilaksanakan Sepertinya itu biasanya di bulan Agustus ya untuk Gias ini Nantinya bakalan ada inovasi terbaru dari setiap karuseri Mulai dari ada Laksana, Tentrum lalu ada Adiputro itu mengeluarkan model-model yang terbaru ya Karena kemarin itu sudah ada model yang terbaru Maka untuk tahun ini biasanya itu mengadakan semacam facelift ya Atau pembaruan model dari segi desainnya gitu ya Untuk dari Laksana seperti biasa itu mengumpulkan dari safety ya Atau pioneer of safety ya Lalu kalau Adiputro itu mengembangkan desain-desain livery khas Indonesia ya Saya tunjukkan itu ada jet boost 5 Itu jet boostnya ditulis dengan buruk Aksara Jawa teman-teman Juga untuk liverynya menggunakan livery batik dengan warna dasar emas gitu ya Jadi sangat keren sekali Lalu untuk dari karuseri Tentrum ada beberapa pembaruan Yang satunya adalah unit avante yang menggunakan kasus mercy ya Untuk mercy-nya saya juga kurang tahu ya Namun kabarnya itu mercy-nya itu berwarna putih kalau nggak salah ya Lalu untuk karuseri lainnya itu belum tahu juga teman-teman Namun biasanya ada New Armada terus ada Moro Daddy Kalau Moro Daddy sih kayaknya jarang digias ya kayaknya Belum pernah nampak ya saya itu digias karuseri Moro Daddy Namun ya yang pasti itu ada 3 karuseri ya Yang besar di Indonesia Salah satunya ada di Putro, Laksana, sama Tentrum teman-teman Jadi kita tunggu saja apakah nanti akan ada inovasi baru atau facelift baru lagi Nanti biar meramaikan di dunia perbuisan ya Biasanya kalau setelah gias itu nggak lama Muncul modnya teman-teman Jadi itu yang ditunggu-tunggu para busit mania ya Merasakan mod baru gitu ya Modelnya itu wah beda ya Jadi misal inovasi-inovasi baru seperti sepian kamera Terus bodi aluminium itu pastinya ada ya Kalau sepian kamera itu digunakan di karuseri Laksana ya Dengan bodi SR3-nya kalau nggak salah Juga ini ya Sweet Class kalau nggak salah Itu cakep banget Namun kalau di busit sendiri masih Kebanyakan itu menggunakan sepian konvensional ya teman-teman Jadi ya masih biasa sepian tanduk sepian jetbus 5 itu masih sama teman-teman Oke ini dia untuk tampilan interior dari jetbus 5-nya ya Tuh cakep banget ya Untuk dashboardnya karena menggunakan dashboard bawaan dari Scanny ya Sehingga sangat menarik sekali ya Untuk tombol-tombolnya Terus segala fitur-fiturnya juga cakep sekali teman-teman Waduh ini kenapa ini Waduh macet ya Nggak bisa di anul Waduh kok malah nyalain weeper ini Oh ternyata di handbrake teman-teman Pantesan nggak bisa jalan Nah untuk teman-teman ini Kebanyakan pakai unit apa nih Yang busit mode ya Apakah jetbus HD dari ASX FM atau yang lainnya Atau jetbus 5 yang modal terbaru Kalau saya lihat di grup sih Kebanyakan ini ya pada posting jetbus HD ya Karena jetbus HD juga masih menarik Di tahun ini ya Dengan tampilan yang simple Terus terkesan beda dengan bodi-bodi yang lainnya gitu ya Apalagi untuk jetbus HD itu Ya tergolong lama ya Mulai dari tahun 2011 Kalau nggak salah 2011 sampai 2000 berapa gitu Terus ada kemunculan jetbus 2 Yang meramaikan Pariwisata ya dulu itu Seperti adanya ATJ Terus Ada juga Misal POAKAP itu juga ada teman-teman Jadi banyak ya Yang menggunakan dari jetbus 2 HD Dan juga untuk jetbus 2 HD itu kan Terdapat 2 model teman-teman Yaitu model New Setra dan yang Travego Nah kebanyakan kan New Setra Terus New Setra bergembang ke jetbus 3 Yang menggunakan double glass Lalu ada facelift dari jetbus 3 Yang modelnya itu menggunakan selinan generasi kedua ya Lalu di facelift ke generasi ketiga Sampai yang terakhir itu topi tipis Dan juga F17 ya Jadi seperti itu teman-teman Oke ini kita akan cari tempat pemberhentian ya Jadi biar Tidak ini ya Biar tidak terlalu lama untuk durasinya teman-teman Oke kita cari tempat pemberhentian Ini masih penuh ya Ternyata Wah ini kita maju aja teman-teman Untuk Ini pembatas jalan ya Ini keren banget loh Ditaruh di pinggir-pinggir gini Wah cakep ya Oke kita akan berhenti disini aja Sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini Dan terima kasih banyak yang udah menonton sampai akhir Apabila ada kekurangan atau salah kata Saya mohon maaf Akhir kata Saya Fabry Shabdianjana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam buzit mania Selamat menikmati 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 Selamat menikmati